3, 2, 1 Dan dengan ini Sudah di Mongkos bagi Surabaya Terima kasih Terima kasih Dipakainya juga dikit aja Karena udah cover gitu Terima kasih 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 Nah sekalian aku udah done nih Untuk ke Fashion Week Sekalian aku Bikin tutorial Kebetulan disini aku dapet Goodie bag dari The Balm Itu lumayan banyak Dan ya karena rejeki Anak soleh lah ya Jadi aku dapet itu lumayan banyak Dan akhirnya aku, Catherine sama si Devita itu Kita kemudian terima kasih Dari dari C. Ini kotaknya kayak gini Aku dapet yang Sebenernya kecil Kecil banget packagingnya Nah packagingnya tuh kayak gini Aku dapet yang Aku pilih warna yang light medium Kayak gini Kecil banget kayak Kecil banget kayak tempat balsam gitu Disini ada tulisannya Even Steven Nah Packagingnya kayak gini guys Ininya itu bening Dan kalian bisa lihat isi foundationnya disini Nah teksturnya itu agak kental Agak pekat gitu Dan ini tuh gak gampang tumpah Kalau K.A.D bilang Ini tuh kayak teksturnya Teksturnya itu seperti Soulflake Menurut aku Secara aku pribadi nih ya Hasilnya tuh semi matte Dan ini aku belum tumpukin pake bedak Jadi ini tuh hasilnya tuh lumayan matte menurutku Untuk kulit yang oily Ataupun kombinasi Setelah kalian totol-totol Itu sebaiknya segera di blend Karena foundationnya ini Cenderung cepat kering Jadi terus Jangan lupa juga Kalau habis totol-totol Itu langsung ditutup dulu Karena ini tuh Cepat banget keringnya Jadi tadi tuh Aku sempet totolin Terus habis itu Sponjku itu gelundung Di bawah kasur Terus aku harus ngambil itu kan Terus waktu aku liat Eh ternyata foundationnya udah kering Jadi aku harus cepet-cepet blend Tapi coveragenya super high coverage banget Ini kalo liat aku gak tambahin concealer Ataupun kayak pake dua lapis Ini cuma satu layer dan itu udah coverage banget Ini cocok banget buat kalian yang kayak mau ke pesta gitu Dia ini bisa tahan sekitar 8 jam Jadi ini tuh bisa tahan sekitar 8 jam Nah nanti aku mau liat hasilnya kayak gimana Ini sekarang jam berapa ya Tadi aku aplikasi ini tuh jam tiga Nah nanti aku bakalan update lagi ke kalian Waktu malem setelah aku pulang dari acara Itu bagaimana kondisi dari foundationnya Barang yang kedua Disini aku dapet Pelletnya mereka yang terbaru Yaitu nude beach Nah ini nude beach yang volume ketiga Nah ini ada warna-warnanya Ada nama-nama warnanya disini Kalian bisa liat Oke aku langsung buka aja Seru Nah Ini aku mau sedikit swatch ke kalian Ini aku bakalan swatchin Nah yang daeratan pertama Itu kayak gini warnanya Itu super pigmented dan get so warm color Untuk layer yang kedua Aku bakalan swatchin juga ke kalian Pokoknya yang pasti ini pigmentasinya udah gak diragukan lagi Nah untuk barang yang ketiga Nah untuk barang yang ketiga Buat highlight and conturnya mereka Ini Dan isinya adalah Seperti ini Disini ada kacanya Gede banget Terus disini kayak gini Highlightnya ini tadi aku pake Karena ini kan foundationnya matte banget Jadi aku beraniin untuk pake highlight sedikit Disini-sini Jujur aja muka aku tuh minyakan banget Oke next Karena baterainya mau abis Yang keempat Enam pieces Mini long lasting liquid lipstick Dan ini tuh sebenernya gak dijual Setsetan Tapi karena ini tuh halia Ini tadi aku pake yang warna charming Yang ini Dan yang dua terakhir Cepet aja Karena ini barangnya kecil Udah habis ya Disini aku dapet Kaca Nah ini souvenir dari The Balm Ini kacanya lucu banget Kaca gitu Sama satunya Aku repurchase Untuk eyeshadow stick Nah ini tuh favoritku banget Aku tuh tiap hari tuh selalu pake ini Dulu tuh memang pernah dikasih Sama The Balm Dari closet ID juga Terus kemudian aku ketagihan banget Pake warna ini Jadi aku Sekalian beli lagi deh Yang ini mumpung dapet voucher gitu kan Nah ini aku beli lagi Yang warnanya itu Yang aku Nah punya aku yang dulu tuh Udah hampir abis Jadi sekarang aku beli lagi Nah untuk kalian yang pengen liat reviewku Tentang butter up ini Aku udah pernah reviewin itu di vlog aku Aku bakalan taruh linknya di bawah Kalian bisa liat Ke enam warna yang masuk di Indonesia Kalian bisa liat disitu semua Tapi warna favoritku adalah yang jangkat Oke Hai guys I'm back Jadi aku udah pulang dari acara Dan ini sekarang udah jam 12 kurang 10 menit Dan tadi aku mengaplikasikan si Even Stephen Foundation itu Dari jam 3 kurang Jadi 3 sore Which is berarti tuh sekarang udah kayak 9 jam Aku mengaplikasikan foundation ini Dan aku suka banget hasilnya Kenapa? Karena kalian bisa liat disini Ini tuh cocok banget buat kalian yang kulitnya tuh Combination to oily Karena aku sendiri kulitku tuh kombinasi Dan hasilnya adalah Setelah 9 jam adalah seperti ini Aku suka banget Karena ini tuh Tadi waktu berangkat itu Matte banget kan Terus aku tambahin highlight Padahal sebelumnya tuh aku gak pernah Pake highlighter Karena memang kulitku tuh Sudah kincong dari sananya Nah aku tambahin highlight Tapi ternyata Pas sekarang tuh setelah 9 jam Aku pake Itu glowingnya itu masih just nice Gak terlalu Minyaknya itu gak berlebih Jadi ini tuh menurutku Glowingnya tuh just nice Dewy banget Hasilnya Aku suka banget Dan kalau kalian bisa liat Ini setelah 9 jam pun Itu dia Masih stay in place Dan gak ada cracking sama sekali Kalian bisa liat Semuanya masih stay in place Dan masih mulus Kalian bisa liat kan Gak ada sedikit pun cracking Disini dan semuanya tuh masih kayak Aku suka banget sama foundationnya Kayaknya ini bisa banget kepake Apalagi untuk pesta kan Karena ini tuh coverage-nya High coverage banget Full coverage Kalian bisa liat ini muka aku Ratasnya semua udah ketutup Dalam cuma satu layer aja Sedikit aja Untuk lipsticknya Aku udah pake markan tadi Tapi memang aku tuh gak touch up Sama sekali untuk lipsticknya Dan dia masih stay disini Cuman memang Gak sepekat ketika awal Tadi aku mengaplikasikan Dan lipsticknya ini juga kiss proof Gak berbekas sama sekali Terus ini tuh juga gak Gak kering Kayak kerasa gak pake lipstick gitu Rasanya Kayak Bener-bener ringan banget Dan ternyata Aku liat juga warnanya masih oke Gak perlu di touch up Kayak gitu So I think this is the end of the video Aku mau ngucapin thank you banget Untuk the palm dan closet Yang udah kasih aku kesempatan Untuk nge-review produk dari kalian And If you guys enjoy this video Please support me with your thumbs up And subscribe down below Thank you so much for watching And I'll see you guys on my next video Mwah